Intro Apresiasi pelaksanaan TMMD ke 111 Kodim 1712 Sarmi di Kampung Dorba terus mendapat apresiasi dari sejumlah toko Kampung Betaf 2. Salah satunya adalah Justus Kofi, Kepala Kampung Betaf 2 yang mendukung pelaksanaan program TMMD 111 Kodim 1712 Sarmi. Justus Kofi, Kepala Kampung Betaf 2, sangat mengapresiasi dalam pengerjaan gereja, rumah pastori, dan balai kampung pada TMMD ke 111 Kodim 1712 Sarmi di Kampung Dorba, Distrib Pantai Timur Kabupaten Sarmi. Sebagai Kepala Kampung Induk dari Pemekaran Kampung Dorba, Justus Kofi menegaskan bahwa di Kampung Dorba terdiri dari masyarakat pribumi dan non-pribumi. Kampung Dorba sendiri adalah wilayah yang dimengkarkan pada tahun 2019. Secara khusus dalam kesempatan tersebut, Justus sebagai aparat Kampung Betaf 2 menyampaikan terima kasih kepada Dandim 1712 Sarmi yang memilih lokasi TMMD ke 111 di Kampung Dorba. Ada pun sasaran dalam pelaksanaan TMMD 111 kali ini adalah pembangunan gereja, perumahan pastori, dan balai kampung. Justus menambahkan dirinya berterima kasih kepada TNI yang sudah serius untuk memperhatikan dan membantu Kampung Dorba, Distrib Pantai Timur Kabupaten Sarmi. Masyarakat di Kampung Dorba sangat antusias untuk mendukung kegiatan TMMD ke 111 Kodim 1712 Sarmi dan berterima kasih. Dengan adanya fasilitas ini, sangat mempercepat proses untuk Kampung Dorba menjadi kampung definitif dan pemerintahnya akan berjalan dengan baik. Saya Kepala Kampung Betaf 2. Sebagai Kepala Kampung Induk dari Kampung Pemekaran Dorba. Kampung Dorba ini terdiri dari masyarakat pendatang, tapi juga masyarakat tokal. Nah, Kampung ini kita mekarkan, persiapkan dia di tahun 2019. Sampai dengan saat ini, sedang dibenahi pembangunannya. Kami berterima kasih karena beberapa sarana fisik yang sangat kami butuhkan sedang dibangun. yaitu satu unit gereja lengkap dengan rumah pastori, lalu satu gedung balai desa. Dari Kampung Dorba, Kabupaten Sarmi, Tim Liputan melaporkan.